Intro Para pemirsa yang berbahagia Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Artinya kita punya saldo yang cukup Punya tiket yang cukup untuk bisa sampai ke dalam surganya Allah Nah tiketnya itu apa saja? Tentu di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis disebutkan Tiketnya itu pertama adalah iman yang lurus Iman yang kuat Iman yang dibuktikan dengan amal soleh yang ikhlas Amal soleh yang didasari dengan ilmu Sehingga amal soleh ini menjadi amal yang manfaat Karena kalau sesuatu yang sifatnya amal Tapi kalau tidak didasarkan pada ilmu Maka itu bisa jadi menjadi maghorot Orang melakukan sesuatu harus ada ilmunya Iman yang lurus Ilmu yang cukup Lalu amal soleh inilah yang menjadi modal Atau tiket-tiket untuk bisa sampai ke dalam surganya Allah Nah kalau mereka ini adalah memiliki surplus Maka dia bisa otomatis Insya Allah dengan redonya Allah Dengan rahmat Allah Dengan ampunan Allah Mereka akan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Kloter yang pertama Nah di dalam Quran dikatakan Fa'amma man sakulats mawazinuh Fahuwa fi'ishatirrabiyah Wa'amma man khufats mawazinuh Fa'ummuhu hawiyah Wa ma'ad-dorokamahiyah Narunhamiyah Di ayat ini dijelaskan Orang-orang yang bobot kebaikannya Pahalanya lebih berat dibanding dosanya Fahuwa fi'ishatirrabiyah Dia hidup di dalam hidup yang nyaman Ya ini masuk surganya Allah Tadi ini orang-orang yang surplus tadi itu Nah wa'amma man sakulats mawazinuh Ada pun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan Dibanding keburukannya Fa'ummuhu hawiyah Tempatnya dia adalah di neraka Ini orang-orang yang divisit tadi Orang yang divisit Dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Nah kalau dia zero tadi Maka dia akan masuk ke dalam Sementara ke ruangan Atau suatu tempat Yang disebut oleh Allah dalam surat A'raf Sebagai Ashabul A'raf Nah Kelompok Ashabul A'raf ini Nanti akan masuk surga Kloter kedua Kloter pertama Mereka yang sudah surplus-surplus tadi Sudah masuk ke dalam surganya Sudah dikasih covering masing-masing Lalu kloter kedua Mereka yang zero-zero ini Mereka yang dosanya sudah dibayar Oleh amal solehnya Oleh pahalanya Nah mereka ini baru Boleh masuk surga pada kloter yang kedua Nah siapakah yang zero-zero ini Antara lain Orang yang Ya pernah berbuat dosa Tapi kemudian segera dia bertaubat Lalu kemudian ditutup dengan kebaikan-kebaikan Setiap dia berbuat salah Setiap dia berbuat kejahatan Yang mungkin khilaf atau mungkin tidak disengaja Atau mungkin ada yang disengaja Namun dia selalu Bertahubat Selalu istighfar Karena pada dasarnya semua manusia itu punya salah Semua manusia itu punya dosa Dosa Tidak ada manusia yang bebas dari dosa Mungkin kecuali Nabi Muhammad saja yang dilindungi oleh Allah Dari berbuat dosa Kalau manusia-manusia yang lain Maka itu selalu punya Titik-titik dosa Yang dosa itu bisa jadi awalnya dosa kecil Namun karena dipelihara, dipelihara, dibiasakan, dibiasakan Lama-lama menjadi dosa yang besar Lama-lama orang asyik dengan dosa Lama-lama orang itu tidak menyadari bahwa itu adalah dosa Dan ketika dia sudah tidak sadar bahwa itu adalah dosa Maka dia menikmati dosa itu Dosa dianggap sebagai sebuah kebiasaan Sebuah budaya Lalu sulit sekali untuk menghilangkan dosa Di negara kita ini antara lain misalnya Ada orang yang memiliki kebiasaan korupsi Korupsi awalnya cuma seribu, dua ribu Lama-lama seratus ribu Lama-lama satu juta Lama-lama satu miliar Lama-lama satu triliun Kalau sudah kebiasaan korupsi Menghilangkannya susah Negara kita ini termasuk negara yang masih berjuang keras Untuk memberantas yang namanya korupsi Karena kalau kita bisa memberantas korupsi Kita yakin negara kita ini menjadi negara yang makmur Yang sejahtera, yang adil, yang hebat Mungkin lebih hebat dibanding negara-negara yang lain Maka kembali kepada ashabul a'raf tadi Kita tidak boleh meremehkan suatu perbuatan baik Walaupun itu perbuatan baik sepertinya kecil Kita tidak boleh meremehkan Karena apa? Bisa jadi perbuatan baik yang nilainya kecil tadi Itu akan menambah pahala kita Sehingga yang timbangannya harusnya zero Yang harusnya impas Karena ada kebaikan yang pernah kita lakukan Misalnya memungut sampah Lalu kita buang di tempat sampah Misalnya kita lagi menyapu halaman kita Atau jalan raya ada beling Ada duri jatuh di jalanan Ada paku Lalu kita pinggirkan Siapa tahu itu akan bisa menambah pahala kebaikan kita Dengan begitu nilai pahala kita menjadi surplus Dan ketika surplus Insya Allah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Kloter yang pertama Tentu kita semuanya ingin Para pemirsa Kita semua ingin menjadi kloter yang pertama itu Seandainya belum bisa masuk kloter yang pertama Minimal Minimal itu kloter yang kedua Yakni antara dosa dan pahala itu impas Ya ini minimal banget Syukur-syukur Kalau bisa yang pahalanya yang surplus Sehingga pahala buat membayar dosa Itu akan lunas dan masih lebih Begitu Nah jangan menjadi yang defisit Yang defisit itu siapa? Orang-orang yang ya imannya Keliru Imannya bengkok-bengkok Keyakinan kepada Allahnya Minim gitu ya Karena minim yakin kepada Allah Maka dia melakukan dosa-dosa Mencuri Merampok Berzina Dan lain sebagainya Semua dosa-dosa besar dikerjakan Hanya karena dia kurang yakin kepada kasih sayang Allah Lalu mereka ini kemudian Hanya melalui makhluk saja Lalu kemudian orang ini lupa Dengan peringatan-peringatan itu Maka kemudian mereka menjadi orang-orang yang kebablasan Na'udzubillah Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari hal-hal yang buruk ini Amin ya Rabbal Alamin Para pemirsa yang berbahagia Kita lanjutkan setelah Pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton!